Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Alta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 142 Hikmah ini menjelaskan kepada kita cara usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hikmah 142, Imam Ibn Alta'ilah As-Sakandari menuliskan Pada hikmah kali ini, Imam Ibn Alta'ilah As-Sakandari menjelaskan tentang perihal Bagaimana kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya kita hanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita Setelah kita bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik Baik syirik besar maupun syirik kecil Maka kita tidak akan pernah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang Yang usul kepadanya, maka dia itu akan menutupi sifat-sifat buruk orang tersebut dengan sifat-sifat baiknya Maka dia akan menutupi perilaku-perilaku buruk orang tersebut dengan perilaku-perilaku baik Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain, usulnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bukan karena usaha yang kita lakukan Tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin rahimahumullah Setiap orang tentu kepingin mengusul kepada Allah Setiap orang tentu kepingin ma'arifatullah Setiap orang tentu kepingin sampai kepada ritu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semuanya tidak akan tercapai atas berkat usaha kita semata Tetapi semata-mata kita bisa sampai kepada Allah Kita bisa musul kepada Allah Kita bisa ma'arifatullah semata-mata Karena kita ditakdirkan, kita dikehendaki menjadi orang yang ma'arifatullah kepada Allah Menjadi orang yang musul kepada Allah Kalau kita sudah dikehendaki menjadi orang yang musul kepada Allah Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sifat buruk kita ditutupi, berlaku buruk kita ditutupi Kemudian semangat untuk beribadah Semangat untuk ikhlas ditimbulkan dalam diri kita Sehingga akhirnya kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain kan begini Musul ini kita, kita berangkat menuju kepada Allah Nah ini tugas kita ini Tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan cara berikhtiar Tugas kita adalah berjalan sebagai ikhtiar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa ikhtiar yang kita lakukan tentu Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memperbanyak sholat, baik sholat faradu maupun sholat sunnah Sholat kita tidak melulu kuantitas yang kita kejar Tapi juga kualitas sholat yang kita lakukan Belajar ikhlas, belajar ma'rifatullah Sehingga nanti ketika kehendak Allah tiba kepada kita Kita sudah mempersiapkan diri Akhirnya usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada rindolnya Kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar menjadi orang-orang yang busul Amin Ya Rabbal Alamin Rabbanata qobban minna innak anta sami'ul alim Watub alayna innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta Astagfirullah wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati